Oke, kita akan bahas mengenai skenario tidak sarapan pagi Oke, ini original skenario-nya ya Skenario asli Jadi kan Dono nih Dono, 18 tahun ya Seorang maswa FKW MP Palembang pergi ke kampus ya Tanpa sempat sarapan pagi Karena akan menghadapi ujian praktikum anatomi Dono merasa cemas dan berkeringat dingin Saat akan menghadapi ujiannya Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat Setelah ujian praktikum anatomi Ia merasa sangat lapar dan haus Dono mendengar perutnya berbunyi dan ia pun merasa lemas Dono langsung pergi ke kantin dan memesan makanan Saat menunggu, ia melihat temannya sudah makan terlebih dahulu ya Itu membuatnya banyak menelan duda Saat makanan datang, ia melahap makannya hingga perutnya kenyang Jadi, di kasus ini, Dono, siang-siang, 18 tahun ya Pekerjaan mahasiswa FKW MP Jadi, dia mendapatkan kabar bahwa ada ujian praktek anatomi Ini kemungkinan ya Kalau namanya pengumuman bisa secara audio didengarkan Walaupun secara visual ya Dilihat secara langsung Jadi, kalau secara audio ini kemungkinan Pertama harus ada dulu Ya, ditelepon atau dihubungkan misalnya di kelas secara langsung Anak-anak-anak kita ujian besok Jadi, dengar nih Tadi si Dono ya Inilah muncul persepsi sensorik auditoriknya Nah, ini menyebabkan transmisi ya Impuls saraf tadi Di neuron audio reseptor di kochlea ya Sehingga terjadi aktifasi Menuju neuron vestibulo kochlearis Nervus 8 Suatu cabang nervous cranialis Menuju ke lobus temporal cerebri Sehingga muncul impuls ya Serabut saraf efektor ya Nah, efektornya nanti Hubungannya ke ingatan Dan juga perasaan cemasnya Jadi begini ya Kalau gambar Di dalam sistem saraf sensoris Itu akan ada namanya eksitasi ya Nah, ini kita ambil Jadi ada daerah yang mengalami Perbedaan Muata listrik ya Ada positif Ada negatif Jadi, nanti Inilah yang akan menyebabkan Kalau kita bayangkan tuh Misalnya ya Kita beli jam Jam itu bagaimana? Pertama kali harus hidup Kita harus pasangkan baterai kan Inilah baterai itu kan Ada kutub positif Dan juga ada kutub negatif Analoginya sama dengan saraf kita ya Jadi, ketika saraf baru mau mulai bekerja Harus ada perbedaan potensial Aksi dan namanya potensial reseptor disini ya Aksi itu adalah aksi untuk dia bekerja Jadi, akan ada pengkutupan Dari positif dan negatif tadi Karena aliran listrik Itu hanya akan terjadi Kalau terjadi perbedaan potensial Itu prinsip fisika Yang sudah kita pelajari di bangku sekolah dulu Jadi, saraf itu nanti Prinsipnya akan ada input Kemudian diproses Dan juga nanti ada output Seperti algoritma komputer ya Jadi, input inilah yang merupakan peran dari sistem saraf sensoris Yang nantinya akan dia memberikan Pada telinga ini Awalnya adalah energi Bunyi ya Energi bunyi itu berupa menjadi energi mekanik Yang menggetarkan gendang telinga Memberan timpani Lalu, energi mekanik akan Berupa getaran itu Akan diteruskan ke tulang-tulang pendengaran Lalu, menuju sistem telinga yang lebih dalam Yaitu dekokrea Secara histologis, kokrea dibagi menjadi Seperti gambar berikut ini Nah, di dalam gambar inilah Yang ukurannya histologis ini Nanti akan ada Ilustrasi ya Bagaimana adanya aliran Energi mekanik tadi Terjemahkan menjadi energi Listrik ya Karena adanya Peran dari Beda potensial Listrik tadi Bagaimana Ya, ibarat energi mekanik tadi Tangan kita Waktu kita mau masing baterai itu Kita Angkat Baterainya Tapi itu kan belum ada aktivitas listrik ya Ketika kita letakkan baterai Di tempat dudukan Jam tadi Nah, baru itu Terjadi Kutub positif, kutub negatif Sehingga listrik Mengalir ya Dan akhirnya Masuk ke dalam Kabel-kabel Dari jam tadi ya Nah, inilah Kalau ditubuh kita Kabel-kabel ini adalah Serabut-serabut seraf ya Jadi, serabut-serabut ini Nantinya Dari Posisi di Nervus 8 Masuk ke Sistem serafusat Urutannya dari Medula Dari sum-sum Ada nukleus Intinya Naik ke atas lagi Ke pons Lalu ke otak tengah Otak tengah Lanjut Lalu ke Cortex Auditory Primer Ya Nah, inilah Ketika dia Terjadi Input Lalu diproses Di sistem serafusat Menghasilkan Suatu Efektor Ya Outputnya Mau diapain tuh Kalau Jadi dari suara tadi Mau diingat Nah Biasanya Nah Kalau visual Ini nanti Akan ada peran Di retina Ya Neuron photoreseptor Yang nantinya Mentransmisikan Impulse Listrik Dan Nervus Opticus Lalu Obus Oksipital Cerebris Sehingga Muncul Suatu Efektor Efektor Yang serempak Dengan auditorik Tadi Ya Kalau di retina Inilah Ilustrasi Dari struktur Histologisnya Jadi Di retina Kita tuh Nanti akan Menangkap Cahaya Yang terang Dan cahaya Yang Reduk Yang terang Ini Itu warna Itu peran Dari sel Kucut Yang gelap Itu dari Sepatang Dan nanti Akan ada Lapisan-lapisan Spesifiknya Yang Akan Berperan Sebagai Kabel Tadi ya Kurang lebih Seperti ini Ya Dan Kalau Kabel-kabel Ini ada masalah Maka Akan ada Yang namanya Hemianopsia Homonim Hemianopsia Bitemporal Kemudian Homonim Ya Atau Bilateral Yang nantinya Bisa juga Gangguan itu Dari Kortex Ocipital Kalau Pasiennya Ada stroke Sumpahkan Pembuluh Darah Di otak Maka Bisa juga Terganggu Penglihatan Pasien Dan Di dalam Proses Penerjemahan Cahaya Terang Dan Dalam Ada Peran Reaksi Kimia Kimia Inilah Yang terjadi Namanya Sebastis Retinol Inilah Vitamin A Jadi Kalau Pasien Ada Penurunan Pengehatan Kurang Makan Sayur Wartel Nah Inilah Yang Mau Kita Intervensi Di Edukasi Ke Pasien Jadi Zat-zat Makanan Tadi Perannya Itu Ada Di Yang Namanya Foto Resepsi Di Rots Batang Jadi Ibaratnya Kalau kita Maka Vitamin A Ibarat Ganti Baterai Baterai Untuk Kamera Kamera Itu Mata kita Nah Dari Kasus Itu Ada Keringat Dingin Setelah Dia Mengajakan Soal Ujian Praktik Bagaimana Keringat Dingin Bisa Muncul Jadi Yang Tadi Audiovisual Sebagai Input Sensoris Pada Dono Itu Mengaktifasi Input Sensoris Adanya Informasi Ujian Tadi Sistem Limbic Ini Untuk Fungsi Luhur Jadi Impuls Berupa Kewaspadaan Ini Memubah Homeostasis Neurotransmitter Serebri Di otak Besar Sehingga Meningkatkan Hormon Adrenalin Atau Epinephrine Yang Akan Menambah Jumlah Katabolisme Pengurahan Glukosa Di otak Sehingga Ekskresi Karbon Doksida Dan Air Meningkat Terjadilah Aktifasi Sekresi Glandula Sudorifera Atau Pelenjar Keringat Di kulit Timbulah Keringat Dingin Jadi Karena Ketakutan Tadi Sebenarnya Lebih keperan Simpatis Simpatis Itu Fight Or Fight Or Jadi Ber Berguat Atau Lari Dari Kenyataan Sementara Kalau Untuk Makan Rest And Digest Or Feed And Breed Itu Fungsi Dari Para Simpatis Jadi Para Simpatis Ini Untuk Makan Atau Berkembang Bia Jadi Untuk Sistem Digestive Dan Reproduksi Sementara Simpatis Ini Untuk Bagaimana Misalnya Di Pembuluh Darah Faso Constriksi Ternapas Menjadi Sesah Dan Dasar Untuk Menanggar Patu Fisiologi Dan Mengenai Dingin Tadi Sebenarnya Ada Perasaan Yang ditimbulkan Oleh Yang namanya Reseptor Korpus Kau Kraus Di kulit Inilah Yang menyebabkan Rasa Dingin Sebenarnya Di kulit Juga Ada Reseptor Reseptor Lain Pacini Berupa Tekanan Meissner Ini Tekanan Meissner Ini Untuk Geser Ada Juga Panas Oleh Ruf Ini Nah Kalau Kita Di rumah Punya Kabel Kabel Itu Kan Misalnya Kabel USB Ada Type USB Biasa Ada Kabel Cason Kabel Cason Naptop Kan Gak Bisa Kita Pasang Untuk HP Nah Begitulah Juga Dengan Sistem Saraf Kita Kabel Kabel Saraf Kita Itu Spesifik Jadi Ada Yang Namanya Reseptor Adrenergic Ada Kolinergic Apa Beda Reseptor Definisi Reseptor Reseptor Ini Pendalimanya Apa Yang Mau Diterimanya Ibarat Kalau Kita Punya Kabel Ada Colokan Ada Ujung Kabel Reseptor Ini Tempat Colokannya Nah Sementara Ujung Kabel Kita Itu Inilah Yang Namanya Ada Molekul Molekul Ini Nah Ada Molekul G Protein Ada Molekul Second Messenger Nah Ini 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 Trigger Untuk Bloc Biomolekular Nanti Lokasi Lokasinya Berbeda Selanjutnya Kalau Untuk Kasus Bagaimana Dia Bisa Berdebar Ini Tadi Simpatis Karena Di Jantung Itu Meningkat Kemudian Dia Terasa Lapar Dan Juga Mungkin Bisa Ada Sesak Dan Berkeringat Ini Kelenjar Keringat Oleh Kolinergic Sympathetic Nah Bagaimana Dono Bisa Lapar Itu Tadi Tidak Sarapan Sehingga Timbul Penurunan Supply Energy Di Cell Dan Timbul Sinyal Defisit ATP Kekurangan Adenosin Triphosphate Di neuromuscular Junction Lalu Terjadi Tipasi Neuroreceptor Parasimpatis Yang Akan Mentransmisi Memindahkan Impuls Ke Medula Spinalis Dan Nantinya Akan Ada Kalau Lapar Itu Berhubungan Dengan Digestive Digestive Ini Pencernaan Berhubungan Dengan Sistem Otop Polos Nah Inilah Yang Akan Berperan Depolarisasi Hormon Dan Kalsium Yang Khas Ini Molekul Kalmodulin Pada Otop Polos Ini Inilah Yang Membedakannya Dengan Sistem Otoranda Yang Bekerja Secara Sadar Jadi Otop Polos Digestive Pencernaan Itu Tanpa Perintah Secara Otomatis Dengan Sistem Serah Otonom Untuk Cemas Pada Pasien Terjadi Karena Adanya Homeostasis Di Otak Namanya Molekul Neurotransmitter Itu Berubah Sehingga Terjadi Penurunan Serotonin Dan Timbul Cemas Nah Inilah Mengapa Kita Harus Kenal Molekul Serotonin Karena Nanti Ketika Kalian Akan Praktik Adanya Obat SSRI Seperti Sartralin Yaitu Anti Ansietas Golongan Obat Psikotropika Di Blok Jiwa Nanti Akan Kita Berdalam Lebih Lanjut Nah Jadi Untuk Kalau Saat Pasien Selesai Mengerjakan Ujian Dia Lapar Dia Mau Pesan Makan Ini Muncul Pertama Kali Dari Prosesnya Ini Penurunan Hormon Leptin Leptin Ini Leptos Artanya Kurus Jadi Kalau Dia Hormon Leptin Ini Tujuan Untuk Membuat Kurus Dengan Tidak Makan Jadi Kalau Dia Mau Makan Logikanya Justru Hormon Ini Menurun Sehingga Sehingga Muncul Impos Impos Yang Berpindah Di Gerak Sadar Di Interpretasi Oleh Otak Besar Serebri Lalu Aktif Sistem Moskuloskeletal Otak Dan Rangka Pasien Itu Akan Bergerak Kakinya Menuju Pergi Ke Kantin Tiba Di Penjual Ini Stop Jadi Kalau Sudah Ketemu Penjual Kita Stop Kaki Kita Bergerak Kita Berbicara Perintah 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 Bicara Ke Otak Besar Kalau Berbicara Kita Sadar Berbicara Mau Pesan Makanan Lalu Ada Transmisi Ke Efektor Sebelum Muncul Ada Ucapan Kita Suara Teraktifasi Terlebih Dahulu Klik Vokali Selalu Kita Ucapkan Pesan Untuk Makan Nah Di Kanten Ada Teman Yang Sudah Makan Ini Kalau Dia Lihat Itu Stimulus Visual Dengan Mata Lalu Kan Ada Aroma Makanan Biasanya Jadi Ini Stimulus Indra Pembauan Nah Kalau Dari Visual Prinsipnya Sama Kayak Awal Dia Menerima Mungkin Pengumuman Atau Pengumuman Dari Chat Atau Melihat Jadwal Misalnya Dari Membaca Pokoknya Intinya Dia Awal Dari Cahaya Masuk Itu Harus Ada Pantulan Dulu Yang Dari Cahaya Menuju Yang merambat Lurus Ke Teman Yang Sudah Makan Tadi Sehingga Mantul Ke Mata Tono Mata Dono Dan Kelopak Matanya Harus Terbuka Jadi Urutan Urutan Lapisan Mata Dari Konjuntiva Kornea Lalu Akan Ada Perubahan Diameter Pupil Sebagai Intensitas Cahaya Lalu Cahaya Masuk Dibiasakan Menuju Apas Humor Menuju Lensa Mata Lalu Ke Fitras Humor Nah Setelah Dari Fitras Humor Ini Nanti Dia Akan Menuju Ke Retina Lalu Nervous Opticus Lalu Sucsivitalis Persepsi Sensors Visual Dan Muncul Ke Respon Parasimpatis Lalu Ditransmisikan Impus Neuron Menuju Ke Efektor Di Glandula Exocline Submandibularis Sublimulus Dan Parotis Yang Mengatur Sekresi Saliva Dalam Hal Ini Meningkat Sehingga Ditelan Jadi Kalau Indera Penciuman Ini Nantinya Akan Ada Aroma Merampat Melalui Udara Masuk Ke Hidung Jadi Aktivasi Receptor Neurosensors Olfaktorius Nervus Satu Kranialis Cabang Satu Yang Ada Di Hidung Itu Dia Langsung Di Lamina Kribrosa Jadi Di Hidung Itu Dia Sangat Berdekatan Dengan Mulut Rongga Mulut Jadi Kalau Dia Selanjutnya Itu Akan Impus Sensoric Ke SSP Di Medula Spinalis Lalu Efektor Produksi Tulangan Saliva Jadi Itulah Tadi Dia Nulan Nuda Beginilah Strukturnya Bagaimana Susunan Saraf Penyusun Penciuman Indra penciuman Ini Ada Bermatuk Seperti Silia Ada Mukus Untuk Pelindung Penghangat Menyesuaikan Udara Yang Termasuk Nah Inilah Kurang Lebih Mekanisme Molekulernya Bagaimana Aroma Itu Muncul Odor Odor Ini Ibarat Gembok Dan Kunci Prinsip Enzim Jadi Ini Harus Ada Dulu Didudukin Kunci Kunci Baru Dia Tera Aktifasi Ibarat Ini Batere Kita Letakkan Baru Jamnya Berputar Dan Berputarnya Jam Itu Nanti Kalau Dijam Kan Itu Kalau Yang Manual Itu Melingkar Melewati Angka 12 1 6 Dan Setelah Balik Ke 12 Inilah Kalau Angka Angka Tadi Ibaratnya Dengan Molekul Ini Ada Second Messenger Ada Di Bagian Luar Sel Ada Di Dalam Sel Dan Nantinya Tujuannya Itu Molekul Molekul Tadi Ibarat Batere Tadi Dia Menghidupkan Kabel Lalu Kabel Itu Mengantarkan Listrik Menuju Tujuannya Misalnya Kabel Lampu Lampunya Hidup Lampu Yang Hidup Inilah Di Otak Ini Ada Bagian Lateral Ofectory Area Ada Bagian Medial Neuronotomy Nah Kemudian Ketika Makanan Pasien Datang Ini Terjadi Alivasi Neurosensoris Visual Nah Ini Sama Seperti Yang Sebelumnya Kayakannya Ke Parasipatis Tapi Ke Digestif Digestif Ini Nanti Akan Ada Transmisi Impulse Sehingga Ada Perintah Rahang Kita Diturunkan Depresi Jadi Terbuka Rongga Mulut Makanan Di Glutisi Digigit Secara Mekanik Dan Juga Enzymatik Oleh Petialin Sehingga Berbentuk Bolus Lalu Muncul Peristaltic Esophagus Dari Esophagus Ini Berurutannya Salurannya Ke Esophagus Ada Sekatnya Spingter Nah Ini Kalau Masalah Ini Sering Pasien Kalau Dia Tidak Menutup Atau Membuka Secara Sampurna Namanya GERD Sehingga Dia Sering Merasa Seperti Kebakar Di Ulu Hati Enak Bede Kalau Keluang Keluang Orang Perlembang Lalu Menuju Ke Lambung Usus 12 Jari Usus Halus Dan Kolon Usus Besar Nah Kalau Lambung Sudah Penuh Meningkat Isinya Terjadilah Aktivasi Neurosensoris Visral Karena Ada Impus Ke Medula Spinalis Pusat Otonom Yaitu Ke Parasimpatis Parasimpatis Ini Akan Menghasilkan Rangsangan Produksi Adiposit Adiposit Ini Nantinya Akan Ke Hormon Leptin Tadi Kita Kita Duga Sresor Psikososial Ujian Keman Tommy Mengubah Komunistasis Neurotransmitter Seperti Adrenalin Meningkatkan Pengurayan Glukose Serebri Sehingga Aktif Sarap Simpatis Piddle Flat Tadi Tandanya Ada Keringat Dingin Dan Juga Kadar Neurotransmitter Nex Sertonin Ini Meningkat Jadilah Pasien Cemas Dan Photoreseptor Untuk Cahaya Kemudian Olfaktorius Untuk Kehidung Ini Menerima Aroma Makanan Nah Ini Mengaktifkan Saliba Lalu Kalau Kita Makan Sarap Pasien Tati Saktif Sampai Gas Terpenuh Sehingga Timbulah Kenyal Akibat Atifasi Hormon Leptin Secara Akar Akar Konsep Kurang Lebih Seperti Ini Jadi Akar Permasalahan Etiologi Dari Ujian Atifasi Neurologis Sensoris Audiovisual Tadi Sensor Apusan Ini Konsep SMP Sensoris SSP Effektor Sensoris SSP Effektor Konsep Itu Kalau Kita Pegang Mau Organ Apapun Algoritmanya Sama Ada Sebab Maka Ada Akibat Nah Inilah Neuro Transmitter Adrenalin Meningkat Sifat Meningkat Metabolism Meningkat Sehingga Sehingga Timbul Peningkatan Pembuangan Aduh H2O Pener Buang Buang Ya Kita Buang Melalui Keringat Jadilah Tapi Dia Keringat Dingin Pada Pasannya Dingin Dari Sarkrauser Tadi Yang Dari Cemasnya Ini Dia Jadi Lupa Serapan Jadi Cocok Nih Udah Metabolism Pengeluarnya Meningkat Yang Masuk Dikit Jadilah Defisit Energi Sehingga Kalau Karbohidrat Tidak Ada Lagi Supply Maka Dia Terpaksa Ngambil Dan Cadangan Jadi Itulah Lemak Nah Lemak Ini Menghasilkan Hormone Leptin Kalau Dia Banyak Diaktifasi Dibakar Maka Turun Sehingga Pasien Lapar Nah Inilah Menjadi Impulsensoris Sebenarnya Secara SSP Mampu Notonum SSP Dia Pergi Ke Kantin Nah Dia Pergi Ke Kantin Kan Lihat Teman Tadi Aktif Lagi Neurosensoris Baik Secara Visual Maupun Pembawa Pembawa Onfaktoris Nanti SSP Otonom Parasimpatis Tadi Sehingga Meningkat Sekresi Salifah Tadi Maka Dia Dalam Luda Lalu Kalau Dia Pergi Kantin Tadi Dia Sudah Menarik Pemakan Impuls Sensoris Pancar Indra Sebenarnya Kulit Juga Ada Kulit Kalau Merasakan Struktur Makan Kalau Bisa Makan Pake Tangan Inilah Bagian Dari Pancar Indra Ini Ke SSP Lalu Ke Otonom Lagi Otonom Parasimpatis Ke Digestif Fit Parbrit Ingat Menemani Untuk Parasimpatis Lalu Seri Brum Tadi Dia Merintahkan Kita Harus Tangan Kita Gerak Ini Pake Pembil Pisau Ambil Sendok Ambil Atau Ambil Garpu Kita Makan Dijinggit Dikunyah Masuklah Digestif Lalu Sistem Digestif Nantinya Lambungnya Penuh Kalau Makan Terus Lalu Inilah Lambung Penuh Merangsang Peningkatan Hormoneptin Yang Hasil Sini Woy Stop Nih Udah Genyang Jadi Begitulah Dari yang Awalnya Kelaperan Makan Banyak Jadi Genyang Juga